bagaimana cara mengganti mesin Cina Sob kompor Cina ini mesinnya sekuyirnya patah Sob seperti ini ini udah parah patahnya Sob Oke Sob berhasil tapi rohmanirohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semua Selamat datang di channel Raja Nagas solusi kompor sobat Oke Sob kali ini Raja Nagas akan mencoba memposting bagaimana cara mengganti mesin Cina kompor Cina ini mesinnya sekuyirnya patah Sob seperti ini udah parah patah Sob kalau memparah ini bisa diganti buka burinya saja Oke bagaimana caranya Sob apa itu saja Sob bisa yang alat yang kita butuhkan obeng mesin baru dan jarum pentu Sob sama korek kuping dan ini ada minyak sayur kalau ada oli Sob Oke kita langsung eksekusi Sob cara nyambutnya begini Sob di tahan lalu cabut kita buka mesinnya Sob silahkan coba tutup saja caranya gampang Sob mudah sekali tinggal coba buka aja semuanya lalu diganti mesinnya Oke kita balik Sob kita balik kita buka ini Sob yang jadi mesinnya kiri bawah yang berhubung kita buka satu persatu sampai terlepas ini kita tutupkan banyak oke Sob kita angkat mesinnya ini mesinnya enggak patah spherenya Sob ini udah parah Sob jadi nggak bisa di service paling bisa diganti kita ganti dengan mesin yang baru atau yang ada aja Sob jangan lupa cabut ini sealnya Sob sealnya dicabut Sob nanti dipasangin lagi ke mesin yang simpan yang susah kita akan tes dulu mesin ini apakah ini masih berfungsi atau tidak lalu kita periksa bagian ini Sob bagian sekuyer di sini ada sarang laba-labanya kelihatan semua Sobat di sini di dalamnya ada sarang laba-laba Sob karena ini akan menyebabkan akan menyebabkan apinya merah Sob ini ada sarang laba-labanya apinya untuk oke kita bersihkan dengan cotton bud Sob seperti biasa ini ini lagi pamukas atau senjata anda lantem ini kelihatan kotor sekali Sob kita dorong-dorong colok-colok dorong depan belakang goyang-goyang dikit Sob nah sampai kotorannya bersih net dicoba lagi bersihkan lagi barangkali masih ada kotoran Sob di sini kita bersihkan lagi pakai cotton bud yang baru oke Sob dampaknya udah agak bersih agak bersih Sob kita lihat lalu ini yang terakhir Sob ini pakai jarum bentul colok lubang sekuyer mesin Sob barangkali dia mampat Sob kita colok masuk seperti ini Sob lalu yang terakhir ini lubang api kunci Sob di sini juga ada serang laba-laba juga kita bersihkan tapi seperti barangkali ada baturan serang laba-laba ada serang laba-laba ini Sob pastikan ini bersih jadi ketika dia dinyalakan akan maksimal atau api akan menumbur ke kompor ke burner Sob beres dan ini langkah terakhir Sob supaya kinen jarannya lebih maksimal kita masukkan dulu ininya tombolnya lalu kita trackin seperti ini Sob biarkan posisi terbuka seperti ini lalu kita tuangkan minyak sayur kalau ada oli Sob di sini biarkan mengenang seperti ini Sob lalu diputar-putar tombol diputar-putar langkah ada kotoran atau apa yang ada di dalam jadi tumas oleh oli atau minyak sayur ini ini Sob biarkan minyak sayur masuk untuk memaksimalkan kinerja besi ini Sob jadi ketika ada kotoran dia akan bersih tercuci oleh minyak sayur tadi Sob tanpa minyak sayur udah mulai sudah mulai 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 habis Sob oke lakukan terus ulang-ulang sampai minyak sayur yang ada di atas ini habis Sob oke sudah minyaknya sudah netes jalan square Sob oke kita cabut kita langsung pasangkan ke mesin Sob oke jangan lupa ini sealnya Sob kita pasang kembali di sini nah lalu kita masukkan ke kompor tadi ini agak dibet soalnya barna benang tadi buka Sob kita masukkan ke barna dulu ke solong-solong Sob solong-solong lalu dorong bawahnya kalau masuk ke masuk ke disini Sob ke sini lalu abis itu kita langsung kencengin tempelin pastikan ini tidak tergeser Sob pastikan si si seal tidak bergeser lalu kita kencengkan Sob kita kencengkan Sob kita kencengkan asal masang dulu jadi kalau sudah terpasang semua baru di kencengin Sob silahkan sampai sekitar saja caranya mudah sekali Sob ini sekalian di kencengin Sob ini sudah terpasang Sob sudah terpasang Sob ini pastikan kuku-kuku superior tidak menutup ke sini Sob tidak menutup ke lubang celong-solong atau celobong ini terbuka kalau begitu ini Sob api akan besar tapi agam ya oke biasa bisa kan seperti ini terbuka Sob oke tinggal mengarah ke bagian depan Sob di bagian depannya kita lihat ada lubang sini tinggal kita masukkan bautnya satu bersatu Sob kita pasang pasang masang dulu lalu satu lagi kalau sudah terpasang semua baru di kencengin Sob lihat Sob kita tengkok posisinya sudah jadi baik kita kencengin sekalian Sob kita sekalian Sob kita kencen seperti ini sebelah lagi kencengin kita langsung pasang tombolnya Sob kita langsung 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 tes pakai gas langsung coba apakah ya berhasil Sob pasangnya regulator pasangnya regulatornya oke Sob berhasil tapi api merah apakah gerangannya menjawab ini oke kita bahas api merahnya nanti yang paling penting kita mengganti mesin cara mengganti mesin sudah selesai Sob nanti kita garap api merahnya penyebabnya dimana Sob oke Sob sekian dulu postingan dari Raja Nagas kali ini semoga bermanfaat semangat pagi terima kasih